Oke geng, pada kesempatan kali ini, seperti terlihat pada judul dan thumbnail pada video ini, kali ini akan mereview penghasilan Youtubenya channel Mbokimimi. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channelnya Mbokimimi, buruan di subscribe, jangan lupa di like, komen, dan share di save videonya. Dan channel ini juga, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share di save videonya. Tunggu saja geng, disini saya akan mereviewnya, berdasarkan data dan fakta yang bersember dari Nox Inplanser. Oke geng, sekarang kita beralih ke channel Youtube-nya Mbokimimi. Disini persingan terbarunya Mbokimimi yaitu video yang berjudul Anak majikan selalu bantuin pembantunya. Apa majikan gak marah? Di pusing 1 hari yang lalu dan telah ditonton 141 ribu kali. Pusingan terbaru berikutnya di channel Youtube-nya Mbokimimi yaitu video yang berjudul TKW males masa Begini respon majikan Jalan-jalan deb Di pusing 3 hari yang lalu dan telah ditonton 98 ribu kali. Selanjutnya pusingan terbaru di channel Youtube-nya Mbokimimi yaitu video yang berjudul Pusingan terbaru berikutnya Mbokimimi yaitu video yang berjudul Di pusing 1 minggu yang lalu dan telah ditonton 269 ribu kali. Berikutnya pusingan terbaru di channel Youtube-nya Mbokimimi yaitu video yang berjudul Mau pulang nikah? Lagi libur langsung di jemput majikan karena anaknya nangis Di pusing 1 minggu yang lalu dan telah ditonton 294 ribu kali. Pusingan terbaru berikutnya di channel Youtube-nya Mbokimimi yaitu video yang berjudul Di pusing 2 minggu yang lalu dan telah ditonton 279 ribu kali. Berikutnya pusingan terbaru di channel Youtube-nya Mbokimimi yaitu video yang berjudul Apakah Majikanku Muslim di pusing 2 minggu yang lalu dan telah ditonton 242 ribu kali. Itulah yang pusingan terbaru di channel Youtube-nya Mbokimimi. Semoga jumlah vis-nya semakin bertambah banyak ya. Amin. Lalu pusingan terlamanya Mbokimimi yaitu video yang berjudul Mengenal kampungnya Indonesia di Hong Kong Vlog 1 di pusing 3 tahun yang lalu dan telah ditonton 296 ribu kali. Lalu pusingan populer atau pusingan yang paling banyak ditonton di channel Youtube-nya Mbokimimi yaitu video yang berjudul Prank Anak Majikan Mau Pulang Nggak Kesini Lagi Di pusingan populer di channel Youtube-nya Mbokimimi yaitu video yang berjudul Reaksi Majikan di Hong Kong Lihat Anaknya Pakai Gamis Di pusingan 4 bulan yang lalu dan berhasil ditonton 2,4 juta kali. Itulah geng pusingan populer atau pusingan yang paling banyak ditonton di channel Youtube-nya Mbokimimi. Semoga ada pusingan populer yang baru yang jumlah penontonnya melebihi pusingan populer utama saat ini. Selanjutnya langsung saja kita beralih ke Nox Influencernya Mbokimimi channelnya. Di sini geng bisa kita lihat subscribernya Mbokimimi telah mencapai 496 ribu subscriber. OTW 500 ribu subscriber ya. Lalu rata-rata fishnya atau jumlah fish di semua videonya Mbokimimi itu mencapai 88,91 juta fish. Naik sebanyak 0,21%. Semoga ke depannya jumlah subscriber dan jumlah penontonnya Mbokimimi semakin meningkat ya. Terus meningkat. Amin. Lalu geng kita beralih ke status channelnya. Data diperbarui pada tanggal 8 bulan 12 tahun 2020. Dari segi channel, channelnya Mbokimimi menempati peringkat global diurutan 52.590 dunia. Lalu di negara menempati peringkat 1.800. Kemudian tampilan rata-ratanya atau rata-rata views per videonya channel Mbokimimi itu mencapai 261,99 ribu views. Berikutnya dari segi tampilan rata-ratanya, channelnya Mbokimimi menempati peringkat global diurutan 43.947 dunia. Semoga ke depannya peringkatnya channel Mbokimimi naik terus ya, meningkat terus. Lalu geng kita beralih ke taksiran penghasilan bulanannya channel Mbokimimi dari Youtube berdasarkan Noxin Pleasure. Taksiran penghasilan bulanannya itu mencapai 51,3 juta rupiah sampai 179,55 juta rupiah. Sedangkan CPMnya itu mencapai 11.000 rupiah sampai 38,51 ribu rupiah. Jadi geng CPM itu merupakan singkatan dari cost per mile atau bahasa-bahasanya biaya per seribu iklan. Itu dihargai 11.000 rupiah sampai 38,51 ribu rupiah per seribu iklan ya. Selanjutnya, channel Mbokimimi analisis skor Noxin itu mencapai 3,99 dari 5. Itu dikategorikan grid job. Lalu dalam 30 video terbaru yang ditampilkan channel Mbokimimi, views upsinya itu mencapai 42,04 persen dikategorikan warga asa. Lalu leksifisnya mencapai 2,44 persen dikategorikan bagus. Lalu komen visnya mencapai 0,19 persen dikategorikan bagus juga. Dan diseleksifisnya mencapai 0,03 persen dikategorikan warga asa. Selanjutnya kita beralih ke perkiraan geografi pemirsa atau perkiraan orang-orang dari negara mana saja yang telah menonton. Dan videonya channel Mbokimimi. Di sini tercatat ada Indonesia mencapai 51 persen. Lalu ada negara Malaysia mencapai 18 persen. Berikutnya ada India mencapai 3 persen. Lalu ada Amerika Serikat mencapai 3 persen. Berikutnya ada Kenya mencapai 2 persen. Lalu ada Kruasia mencapai 1 persen. Dan ada Jerman 1 persen. Lalu ada Jepang 1 persen. Finlandia mencapai 1 persen juga. Dan lainnya 19 persen. Jadi itu lagi yang review penghasilan Youtubenya channel Mbokimimi berdasarkan Noxin Planser. Jadi itu hanya taksirannya geng atau hanya perkiraan. Jadi yang tau penghasilan yang akurat kali itu yaitu Mbokimimi sendiri. Jadi itu sepertinya belum penghasilan yang bersih ya. Masih kotor. Oke geng sekian konten kali ini. Tetap support channel Mbokimimi dengan cara subscribe, like, komen, dan share di show videonya. Dan channel ini juga jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share di show videonya. Apabila dari kalian ada yang ingin merukas apalagi yang mau di review silahkan komen di bawah ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Thanks for watching. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Terima kasih sudah menonton.